selamat menikmati bahwa saya kita semua sampai saat ini masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan wajiban dan kegiatan rutinitas kita sehari-hari dengan loncat Bapak, Ibu, warga Kabupaten Keura yang akan menghormati pada kesempatan siang ini saya Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas PND Kabupaten Keura mewakili Kepala Dinas PND Kabupaten Keura akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 melalui kegiatan bantuan langsung tunai dana desa bagi keluarga penerima manfaat akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Keura sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 bahwa di Kabupaten Keura mulai tanggal 15 sampai dengan 20 Mei 2020 telah direalisasikan bantan langsung tunai dari dana desa sejumlah 24.674 keluarga penerima manfaat dimana jumlahnya per KPM sebesar 600.000 rupiah sehingga terrealisasi sejumlah 14.804.400.000 rupiah dan ini sudah seluruh desa di Kabupaten Keura sebanyak 271 desa sudah menyalurkan BRT dana desa kegiatan selanjutnya adalah kemarin tanggal 28 Mei 2020 telah dilaksanakan rapat koordinasi camat dan kasih pembangunan sekabatan Blora dengan Bang Jateng Cabang Blora PDBPR BKK Kabupaten Blora BPR Blora Arta serta dihadiri dari Inspektorat Kabupaten Blora Bapak Staf Khusus Bapak Bupaten Blora membahas evaluasi penyaluran BLT dana desa bulan pertama dan persiapan penyaluran BLT dana desa bulan kedua bagi kakak miskin non-DTKS yang belum mendapatkan BLT dana desa pada bulan pertama dapat dimasukkan usulan penyaluran bulan kedua dengan melalui musdes musawarah desa khusus dan reaksi peraturan kepala desa hal ini karena kemarin dari beberapa monitoring di lapangan ternyata masih ada kakak miskin non-DTKS yang terlewat belum masuk usulan BLT DG kemudian kami merencanakan untuk penyaluran BLT dana desa bulan kedua akan disalurkan pada pertengahan bulan Juni 2020 untuk penyaluran berikutnya tetap bekerjasama dengan Bang Jateng Sabang Blura WD BPR BKK Kabupaten Blura dan BPR Blura Arta dari bantuan langsung tunai dana desa yang sudah diterima oleh KPM diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan yaitu untuk pemenuhan kebutuhan bahan pokok kami atas nama dinastik Amerika dan Dora mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan semua pihak yang telah membantu hingga penyaluran BLT dana desa berjalan sesuai harapan dan ke depan harapan kami penyaluran bisa berjalan lebih lancar dan tak lupa masih di suasana bulan sawal kami tersenama dinastik pribadi dan warga mengatorkan selamat darilah itu mitri mohon maaf baik berjalan demikian laporan perkembangan penanganan COVID melalui bantuan langsung tunai dana desa yang ditangani oleh dinastik kabupaten Dora ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf akhir lukala bagi lahi taufiq berjaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati